Dengan melahirkan itu disembunyikan gimana caranya yang bersangkutan menghilangkan jejak Bahwa yang bersangkutan seolah-olah juga tidak hamil selama ini Karena dia merasa malu Kejadian sadis kembali terjadi di Kabupaten Murwali, Sulawesi Tengah Tepatnya di Desa Bahomo TV, Kejamatan Pungkut Timur pada hari Selasa 6 Juni 2023 Warga Desa Bahomo TV, Kejamatan Pungkut Timur, Kabupaten Murwali, Sulawesi Tengah Dikejutkan dengan penemuan sosok bayi dalam kondisi hangus terbakar ditumpukan sampah dekat perumahan warga Tak berselang lama aparat kepolisian satres krimpol res Murwali pun langsung bergerak Dan akhirnya menemukan pelaku pembakaran bayi tersebut Yang tak lain adalah ibu kandungnya sendiri seorang perempuan berinisial NKDA Tersangka pun langsung digelandang ke Mapol Res Murwali untuk dilakukan pemeriksaan lebih intensif Kapol Res Murwali AKBP Suprianto mengungkapkan Modus pelaku sesuai dengan keterangan sementara dalam pemeriksaan adalah Karena pelaku merasa malu apabila kehamilannya diketahui oleh orang lain Pak spoke to заг, untuk kasus penjemuhan atau jalan penjemuhan terhadap seorang bayi Berkira-kira kronologisnya seperti apa? Kemudian berjaga berapa lama? Kemudian pengguna pelaku ini bisa tidak contain oleh tugas dari koreplis Thank you Baik, terima kasih. perlu saya familie. Saya jelaskan bahwa kronologis awalnya itu hari Sabtu, hari Sabtu kemarin itu yang bersangkutan masih sempat jalan-jalan. Yang bersangkutan jalan-jalan ke air terjun di Kolono bersama dengan rekan kerjanya semua sekitar 10 orang. Kemudian siangnya pulang sekitar jam 2 karena mereka main air basah-basahan. Pengakuan yang bersangkutan dia pulang naik motor itu sudah merasa kedinginan atau menggigil agak demam. Kemudian hari Sabtu malamnya yang bersangkutan masuk kerja sebagai sekuruti di salah satu perusahaan yang ada di Bawomo TV. Kemudian kerja sampai hari Minggu pagi. Kemudian hari Minggu pagi yang bersangkutan sempat memeriksakan diri ke Pukesmas. Dia antar sama temannya ke Pukesmas, kemudian karena merasa demam. Kemudian dikasih obat dari Pukesmas ada tiga macam, malamnya sempat dia minum. Kemudian pada dini hari sekitar jam 1 malam atau Senin dini hari jam pukul 01.00 yang bersangkutan melahirkan. Setelah melahirkan, keterangan dari yang bersangkutan bahwa bayi tersebut lahir kondisi sudah meninggal. Kemudian ditaruh disimpan di dalam kardus bekas magicom atau rice cooker. Menunggu sampai besok pagi. Setelah paginya, kardus yang berisi bayi tersebut dibawa ke tempat sampah, tidak jauh dari tempat kosnya, kemudian disitu dia bakar. Pada saat dia berusaha membakar kardus tersebut, awalnya agak kesusahan. Kemudian dibantulah sama Bapak kos yang kebetulan pagi itu bersih-bersih, kemudian dibantulah untuk membakar sampah. Karena Bapak kos juga enggak tahu kalau di dalam kardus itu ada bayi. Setelah terbakar, yang bersangkutan kembali ke kosnya di kamar kos, kemudian untuk istirahat. Kemudian hari Senin pagi, yang bersangkutan ke Pukesmas untuk minta surat keterangan sakit. Kemudian diberikan surat keterangan sakit oleh Pukesmas di Bawamu TV, kemudian yang bersangkutan kembali lagi ke kos untuk istirahat. Kemudian sampai hari Selasa pagi. Selasa pagi, yang bersangkutan diantar sama rekannya, diantar sama temannya ke Bungku untuk mengurus BPJS, karena ada sedikit masalah di kartu BPJS yang bersangkutan. Kemudian setelah mengurus BPJS, kembali dari Bungku, sekitar jam 2 yang bersangkutan sampai di kos, kemudian istirahat. Setelah itu sekitar jam 4, jam 5 sore atau jam 16, 17 sore, ada ibu kos ini yang sudah membersihkan tempat sampah, membakar tempat sampah tersebut, sampah-sampah yang ada di situ, curiga. Kenapa kok pas di Korea itu ada semacam kaki bayi. Kemudian ibu ini memanggil anaknya untuk menyakinkan bahwa itu apa. Kemudian panggil anaknya, kemudian di Korea ternyata ada semacam bayi, rame lah waktu itu, kemudian melaporkan ke pihak kepolisian. Dari situlah kita ketahui bahwa ternyata itu adalah bayi yang sudah meninggal, dan ada sebagian tubuh dari bayi tersebut sudah terbakar. Kemudian kurang lebih sekitar jam 20-an titik kosong-kosong, yang bersangkutan sudah kita identifikasi, sudah bisa kita amankan. Kemudian kita bawa ke Mako Kores untuk diinterogasi. Dapat kita jelaskan bahwa hasil keterangan yang bersangkutan, yang bersangkutan melakukan hubungan badan dengan pacarnya sekitar bulan 8-9 tahun 2022. Jadi sudah tahun lalu, setelah itu dia putus, kemudian awalnya dia tidak curiga kalau dia hamil setelah satu bulan pertama, kemudian setelah itu baru dia, bulan kedua setelah dia putus, baru dia curiga kalau dia hamil karena dia sudah tidak datang bulan lagi. Kemudian pada saat masa perjalanan, masa perjalanan itu yang bersangkutan menyatakan bahwa dia sering berusaha untuk menggugurkan itu, kandungannya, dengan cara minum bodreks, kemudian sering minum minuman yang bersoda. Namun tidak pernah berhasil, sampai lah kejadian yang kemarin ini. Demikian. Hingga hari ini pelaku belum bisa dimintai keterangan lebih detail, karena masih mengalami depresi berat. Petugas juga masih melakukan upaya pencarian kepada pacar pelaku, untuk dimintai keterangan terkait kebenaran hubungannya dengan pelaku. Dari Kabupaten Korowali, Sulawesi Tengah, Bamsari, Expos Update, melaporkan.